Intro Hezbollah kembali meluncurkan serangan ke Israel Utara dan Markas Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Setidaknya 100 roket buatan Rusia digunakan Hezbollah dalam operasi militer kali ini Serangan itu mengakibatkan rumah-rumah warga runtuh hingga keubaran api membarah Dari Tribunews.com serangan itu diluncurkan pada selasa 20 Agustus Kelowanan Lebanon mengumumkan telah membombardir pusat komando divisi Golan Israel di Pangkalan Nava Serangan itu juga ditujukan ke resumen artileri dan pekade lapis baja divisi Golan 210 di Pangkalan Jarden Dilaporkan tembakan roket Katiusa itu mengakibatkan beberapa wilayah Galilea Utara terbangkan membara Hezbollah juga mengklaim menargetkan barak peran Israel dengan senjata yang tepat Vaporan telah mengonfirmasi bahwa roket ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Galilea dan dataran tinggi Golan Surya Hezbollah mengklaim serangan itu sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Palestina di jalur Gaza Bahkan pihaknya menyebut akan ada serangan terus-menerus dari Lebanon selama IDF menginvasi warga Palestina Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Bersia!